Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Arab dan Indonesia Kalimat sederhana bahasa Arab Amiyah mengenai kalimat tanya Dan kalimat tanya kali ini mengenai Kev Kev Yang artinya Gimana Gimana Atau bagaimana Kata kev tadi Jangan lupa membacanya dengan huruf fa Jadi jangan kev Tapi kev dengan fa bukan dengan pe Kalimat yang biasa kita temukan yaitu Kevhalak Kevhalak Yang artinya Gimana kabar kamu Dan ini adalah terjemahan perkata Jadi kev gimana atau bagaimana Halak Dari kata hal yaitu kabar atau keadaan Dan kafnya itu kaf yang bersukun Itu kalau dalam bahasa fusha mungkin kaifah haluka Berfathah disini karena amiyah jadi bersukun Artinya kamu Artinya kamu atau anda Jadi untuk mengucapkan apa kabar atau bagaimana kabar itu tidak hanya kev al-hal atau kev halak ini Bisa kev al-hal ada alnya Nah itu cocok untuk kata apa kabar Kev al-hal Kemudian Kalau kata lain misalnya Esh akhbarak Apa kabarmu sama saja Sebenarnya Jadi banyak sinonimnya Banyak persamaan Katanya Bahkan kalimat Ya kalau itu Esh akhbarak Misalnya Itu bentuk kalimat Nah itu untuk menanyakan kabar Jadi banyak persamaannya Selanjutnya Misalnya disini Sesuai dengan keadaan sekarang Kev al-hukumah tisawi al-liqoh Kev al-hukumah tisawi al-liqoh Gimana atau bagaimana Pemerintah bikin vaksin Gimana pemerintah bikin vaksin Disini kev artinya gimana atau bagaimana Al-hukumah Yaitu pemerintah Mau pemerintah kerajaan atau pemerintah republik Tetap disebutnya hukumah Kemudian tisawi Disini dengan tak tisawi Karena ini hukumah Mu'annas Ya bentuknya Hukumatun Maka menggunakan kata tisawi Yang artinya bikin Atau membuat Membuat apa? Membuat al-liqoh Yaitu vaksin Nah kata barunya disini Al-liqoh Yang artinya vaksin Dan untuk menanyakan Misalnya informasi yang bisa dipercaya Atau tidak Dari pemerintah Rinciknya bagaimana Kita bisa menggunakan kalimat ini Kaif tihsul Ala ma'lumat Ma'usuqah U-mufassalah Minal hukumah Kaif tihsul Ala ma'lumat Ma'usuqah U-mufassalah Minal hukumah Gimana Kamu Mendapatkan Informasi-informasi Terpercaya Dan rinci Dari pemerintah Gimana Kamu Mendapatkan Informasi-informasi Terpercaya Dan rinci Dari pemerintah Disini ada kata Tihsul ala Artinya Mendapatkan Jadi ini disatukan ya Sama alanya Tihsul ala Makanya saya Mewarnainya dengan warna hijau Pada Tihsul dan ala Yang artinya Mendapatkan Kemudian ada kata Ma'lumat Yang artinya Informasi-informasi Kalau satu informasi Itu ma'lumah Kalau jama' Ma'lumat Informasi-informasi Kemudian kata Ma'usuqah Terpercaya Disini karena Maklumat Jama' Makanya dibaca Ma'usuqah Bukan ma'usuq Kemudian Dan mufassalah Rinci Atau Terperinci Minal hukumah Dari Pemerintah Ini contoh saja Kefti'alij Marod Virus Corona Kefti'alij Marod Virus Corona Jadi bisa Kefti'alij Marod Virus Al-Corona Pake al juga bisa Dan tanpa Al juga bisa Dan bahkan Dibacanya Biasanya Bukan Corona Tapi Corona Kefti'alij Marod Virus Corona Biasanya Dibacanya Corona Bukan Corona Artinya Gimana Kamu Mengobati Penyakit Virus Corona Gimana Kamu Mengobati Penyakit Virus Corona Disini ada kata Te'alij Artinya Kamu Mengobati Kita misalnya Bertanya kepada Dokter Kefti'alij Bagaimana Kamu Mengobati Kemudian Kalau Domirnya Anak Anak A'alij Misalnya Dokternya Mengatakan Saya Mengobati Hua Misalnya Dokternya Dia Hua I'alij Dia Mengobati Kemudian Ada kata Marod Yang artinya Penyakit Kemudian Kata Virus Yang artinya Virus Jadi Kalau virus Itu dalam bahasa Arab Virus Begitu juga Virus Komputer Dibacanya Virusat Atau Virus Al-Hasib Al-Ali Atau Al-Hasub Atau Al-Komputer Jadi itu Banyak sekali Nama komputer Itu bisa Hasib Al-Hasib Al-Ali Atau Al-Hasub Atau Al-Komputer Dan Virus Itu adalah Satu virus Satu jenis virus Kalau Virusat Virus-Virus Dan disini Ada kata Corona Cara menulisnya Seperti ini Corona Cuma dibacanya Corona Kalimat selanjutnya Kaif tiwajih Dual Al-Alam Virus Corona Gimana Negara-negara Di dunia Menghadapi Virus Corona Disini terjemahannya Kata tiwajih Adalah Menghadapi Dan disitu Saya posisikan Di Bagian Sebelum Akhir Ini karena Jumlahnya Atau kalimatnya Kalimat Fi'liyah Jadi Tiwajih Dual Al-Alam Kalau Jumlahnya Ismi Bisa saja Kita balik Misalnya Kef Dual Al-Alam Tiwajih Virus Corona Cuma Kalau dalam bahasa Arab Sebenarnya Bagusnya Menggunakan Kalimat Diawali Dengan kata kerja Kef Tiwajih Dual Al-Alam Virus Corona Kalau dibalik Menjadi Kef Dual Al-Alam Tiwajih Virus Corona Bisa dibalik Seperti itu Dan artinya Sama Tidak berubah Dimana Negara-negara Negara-negara Disini Dual Dari kata Daulah Dual itu Jama' Dari kata Daulah Kemudian Al-Alam Maksudnya Dunia Cuma Di-nya Disini Tidak harus Disertakan Kalau dalam Bahasa Arab Jadi Negara-negara Dunia Maksudnya Kemudian Virus Tetap Virus Corona Corona Tetap Corona Selanjutnya Kef Tihmi Nafsak Ugherak Min Virus Corona Kef Tihmi Nafsak Ugherak Min Virus Corona Gimana Kamu Melindungi Diri Kamu Dan Orang Lain Dari Virus Corona Gimana Kamu Melindungi Diri Kamu Dan Orang Lain Dari Virus Corona Pada kalimat Ini ada Kata Tehmi Artinya Kamu Melindungi Kalau Saya Melindungi Anak Ahmi Kalau Dia Melindungi Kalau Laki Laki Hua Yihmi Kalau Dia Perempuan Melindungi Hiya Tihmi Kemudian Ada Kata Nafsak Diri Kamu Nafsi Diri Saya Dan Nafsuh Atau Nafsuh Artinya Diri Dia Kalau Perempuan Misalnya Nafsaha Diri Dia Perempuan Waghairak Atau Waghairak Waghairak Disini Artinya Orang Selain Kamu Jadi Orang Lain Min Virus Corona Dari Virus Corona Selanjutnya Ke Tihafiz Ala Nafsat Nafsak Uman Zilak Ke Tihafiz Ala Nafsat Nafsak Uman Zilak Gimana Kamu Menjaga Kebersihan Diri Kamu Dan Rumah Kamu Gimana Kamu Menjaga Kebersihan Diri Kamu Dan Rumah Kamu Disini Kata Tihafiz Ala Ini Sudah Satu Paket Juga Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Jadi Tihafiz Ala Artinya Kamu Menjaga Kalau Saya Ahafiz Ala Saya Menjaga Kalau Hua Hua Yahafiz Ala Dia Dia Perempuan Hia Tihafiz Ala Dan Sebagainya Kemudian Kata Nafah Yaitu Kebersihan Dibacanya Nafat Jadi Seolah-olah Ada Tak Mabtuha Padahal Disini Taknya Marbutah Tetapi Dalam Bahasa Aminah Bisa Dibaca Ngabafat Atau Ngabafah Kemudian Ada Kata Nafsak Nafsak Itu artinya Diri kamu Sudah dibahas Tadi Umanzilak Manzilak Itu artinya Rumah Kamu Bisa Manzilak Bisa Betak Sebagaimana Yang sering Kita sampaikan Di video-video Sebelumnya Selanjutnya Kif Gimana Kamu Tau Bahwa Kamu Terkenna Virus Corona Gimana kamu tahu bahwa kamu terkena virus corona Kata te'arif berarti domirnya anta atau intah te'arif Ana a'arif huwa ya'arif hiyate'arif Bisa dicek di video-video sebelumnya tentang cara menggunakan domir Kemudian disini inak Bukan sesungguhnya kamu Disini kalau dalam bahasa alaminya artinya bahwasannya atau bahwa kamu Kemudian musab Nah musab disini terkena atau terjangkit Kalau dalam bahasa bakunya mungkin terjangkit Musab terkena Bivirus dengan virus Jadi maksudnya bi-nya tidak harus diartikan dalam bahasa Indonesia Bivirus corona Dengan virus corona Kalimat selanjutnya Gimana kamu bisa punya pendapatan kalau kamu tinggal lama di rumah? Di sini kata Maksudnya kamu bisa punya Atau kamu akan punya Kemudian kata Dakhl mali Artinya pendapatan Sebenarnya tidak usah dikatakan Ditambahkan mali pun Mali bukan uang saya Disini maksudnya keuangan Mali Tanpa kata mali juga Tetap benar Misalnya Dakhl itu sendiri sudah artinya pendapatan Tapi disini dipertegas lagi dengan Dakhl mali Pendapatan Keuangan maksudnya Jadi tidak usah juga diartikan malinya Langsung saja kita artikan pendapatan maksudnya Kemudian Lau Kalau Tijlis Disini sudah dijelaskan sebelumnya Tijlis itu artinya bukan hanya duduk Tapi bisa juga tinggal Kamu tinggal Towel Towel itu bukan artinya selalu panjang Bisa juga artinya lama Towel Misalnya waktu yang lama Bilbet Di rumah Kemudian Kef Tistalim Ta'wid Minal Hukumah Kef Tistalim Ta'wid Minal Hukumah Gimana Kamu Mendapatkan Kompensasi Dari Pemerintah Gimana Kamu Mendapatkan Kompensasi Dari Pemerintah Disini kata Tistalim Maksudnya Kamu Mendapatkan Atau Kamu Menerima Kemudian ada kata Ta'wid Harus terdengar huruf Badnya ya Bukan ta'wid Tapi ta'wid Minal Hukumah Atau diwasol jadi Minal Hukumah Dari Pemerintah Jadi ta'wid Artinya Kompensasi Kemudian Hukumah Sudah dijelaskan tadi Artinya Pemerintah Baik Sekian yang bisa disampaikan Di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Untuk yang belum subscribe Dan Like Share Dan komen Sampai ketemu Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih banyak Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih